Intro Karena tak jarang mereka yang bukan unggulan kerap mengejutkan Fakta ini pula yang dimanfaatkan Korea Selatan Tanpa beban tim tak aguk melangkah ke kotak 16 Uang Sanhong, Park Jisung, Seoul Kihyeon, hingga An Jungwon menjalankan tugas dengan sempurna Pun dengan 3 algojo Spanyol seperti Fernando Hierro, Ruben Baraja, hingga Sefi Fernandez Hingga sampai pada eksekutor keempat yang menemui kegagalan Joaquin Sanchez yang kala itu berstatus wonderki menjanjikan gagal menyelesaikan kewajiban Tendangannya ditahan kipertuan rumah, Li Wunjirik Sekitar 43 ribu pasang mata di Stadion Kewangju bersorak Terlebih setelah Hong Yungbo memastikan kemenangan 5-3 tim Gingseng Hari itu para penggemar tidak hanya merayakan kemenangan atas Spanyol Raksasa Eropa yang selama ini para bintangnya sering mereka lelukan di layar kaca Para penggemar juga menyambut sejarah baru bawaan negaranya sebagai negara Asia pertama Dan satu-satunya sampai sekarang yang melenggang ke semifinal Piala Dunia Atas kesuksesan itu, satu nama yang patut dielu-elukan adalah Li Wunjirik Tampil apik selama turnamen sang keeper pula yang memastikan langkah Korea Selatan ke semifinal Ya, sebelum menyingkirkan Spanyol, Li Wunjirik juga bikin dua raksasa lain Semisal Portugal dan Italia gigit jari Aksi memukaunya sukses menggagalkan peluang Rui Costa, Sergio Concei Chao, Christian Fieri, hingga Francesco Totti Nama Li mulai diperhitungkan Dan tidak sedikit pula yang memprediksi dirinya akan diboyong Guus Hiding, pelatih Korea Selatan kala itu, terbang ke Eropa Di luar lapangan, cerita pemilik 133 caps bersama timnas Korea Selatan selalu menari Dia tidak hanya pernah berjuang melawan TBC dan hepatitis selama tiga tahun Lebih dalam lagi, pria yang kini berusia 48 tahun pernah bergejolak dengan sesuatu yang sangat prinsipil Bimbang akan keyakinan membuatnya berada di persimpangan jalan Untuk diketahui, Li Wunjirik terlahir sebagai Kristen yang taat Tapi ternyata itu belum membuatnya berhenti mencari jati diri Berbagai laporan di negeri Gingseng menyebut Li mulai mempelajari Islam 2004 silam Semakin pesatnya perkembangan Islam di sana membuat Sanubari Li terketuk Berselang setahun dia sah menjadi muala Jalan hidup Li Wunjirik memang minim untuk digali Maklum saja, Islam adalah agama minoritas di Korea Selatan Selain itu sang legenda juga jarang mengumbar keislamannya Baginya, agama hanya antara dia dan Tuhan Dan memang, tidak ada yang berbeda dengan dirinya ketika sudah hijrah Peraih 4 trofi kali tetap sebagai orang yang sama Baik di kehidupan sehari-hari maupun sebagai profesional Setelah menji muslim saya merasa hidup saya lebih tenang dan punya tujuan yang jelas Saya sangat beruntung berada di Korea karena toleransi di sini sangat tinggi Katanya seperti dilansir islamic movement Saya menjalani hidup seperti biasa Tidak ada yang berbeda dalam diri saya yang dulu dan sekarang Semua orang tetap memperlakukan saya dengan cara yang sama Saya juga melihat mereka dengan cara yang sama Sambungnya Sebagai orang yang benar-benar teguh memegang prinsip agama Li menjalankan semua kewajiban sebagai muslim Baik itu salat 5 waktu dan puasa saat Ramadan Terima kasih telah menonton!